musik assalamualaikum soli soli ha bagaimana kabarnya teman teman dua kordoba di rumah mudah mudahan teman teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat juga selalu ceria ya amin oh iya teman teman bu guru mau tanya nih teman teman di rumah sudah sarapan belum alhamdulillah sudah solat dan murojaah kan alhamdulillah nanti yang belum jangan lupa ya sarapan jangan lupa juga murojaah juga jangan lupa solat duhannya supaya Allah mudahkan pelajaran kita pada hari ini nah sebelum kita mulai supaya Allahnya tambah sayang sebaiknya kita mengucap basmala dulu ya teman teman Bismillahirrohmanirrohim dan dilanjutkan selanjutkan dengan doa sebelum belajar ya Allah ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik amin amin baik teman teman hari ini kita masih belajar di ad-darsul awal pelajaran ke satu yaitu asma'ul usrati yang artinya nama-nama keluarga sebelum belajar kita nyanyi dulu ya teman teman judulnya lagunya seperti ini nasyidnya ya iza kunta sa'idan sofik ya day iza kunta sa'idan iza kunta sa'idan wakal buka masruran iza kunta sa'idan sofik ya day Iza kun tasaidan dukkorejlaik Iza kun tasaidan wakal buka masruran Iza kun tasaidan dukkorejlaik Iza kun tasaidankul hamasa Iza kun tasaidankul hamasa Nah kira-kira masyidnya seperti itu ya teman-teman Nanti teman-teman di rumah bisa diulang kembali ya bersama ayah dan bunda Pagi ini kita masih belajar tentang Kata ganti kepemilikan Apa saja sih kata ganti kepemilikan yang akan kita pelajari? Baik Dua minggu lalu kita sudah belajar tentang kata domir Dalam bahasa Arab kata ganti atau biasa juga disebut dengan domir Perlu teman-teman ketahui Kata ganti dalam bahasa Arab ada 14 Yaitu Di kelas 1 kita akan mempelajari kata ganti atau domir Tentang anak atau saya Kemudian anta Kamu laki-laki Dan anti Kamu perempuan Pagi ini kita akan belajar tentang kata ganti anta atau kamu laki-laki Kita akan review dulu ya teman-teman Yang lalu kita sudah belajar tentang kata ganti aku atau dalam bahasa Arab disebut juga ana Ana mempunyai kata kepemilikannya adalah li atau ya sukun Jadi ini rumusnya ya teman-teman Li atau ya sukun Jangan lupa teman-teman perlu diingat dan dihafal Kemudian Kamu laki-laki Atau dalam bahasa Arabnya disebut juga anta Kamu laki-laki yaitu anta Kata kepemilikannya adalah laka atau ka saja Diulang ya teman-teman Sedangkan laka mempunyai arti Kamu laki-laki punya atau bagimu laki-laki Teman-teman bisa dilihat ya Kaedah domir litamlik atau kaedah kata ganti kepemilikan Di sini ada domir atau kata ganti Domir litamlik kata ganti kepemilikan dan arti Bu guru akan memberikan contoh Pelajaran lalu kita belajar tentang ana atau saya Yang rumusnya kata ganti kepemilikannya rumusnya adalah ya sukun Kemudian ada kata kolamun jadi kolami yang artinya pulpenku Sedangkan hari ini kita belajar tentang kata ganti kamu laki-laki Atau juga disebut anta Yaitu rumusnya Rumus kata kepemilikannya adalah ka saja Menjadi kolamuka Yang artinya pulpenmu laki-laki Kita lihat yuk di slide berikutnya Kenapa bisa berubah menjadi kolamuka Sama-sama ya Di sini ada kata perubahannya Kemudian ada domir litamlik Atau kata ganti kepemilikan Asal katanya adalah kolamun Berubah menjadi kolamu Yang sebelumnya dumatain Kolamun ada dumatain Berubah menjadi kolamu Yaitu dumah saja Kemudian ditambah dengan rumus Kamu laki-laki Kata ganti kepemilikannya adalah ka Maka menjadi kolamuka Yang artinya pulpenmu laki-laki Atau pulpennya kamu laki-laki Contoh lainnya ada ismun Asal katanya adalah ismun Ada dumatain Berubah menjadi ismu Yaitu dumah saja ya teman-teman Kata ganti anta Yaitu rumusnya ka saja Berubah menjadi ismu ka Bukan ismun ka Ya teman-teman Jadi ismu ka yang artinya Namamu laki-laki Contoh berikutnya kita bun Sama asli katanya kita bun Ada dumatain Berubah menjadi kita bu Jadi dumah ya Yang sebelumnya dumatain Berubah menjadi dumah saja Ditambah rumusnya Anta Yaitu ka saja Menjadi kita buka Yang artinya bukumu laki-laki Mudah-mudahan sampai disini Teman-teman paham ya Kita akan praktek Laka Contohnya Laka abun Ada gambar ya teman-teman Artinya Kamu laki-laki Punya ayah Selanjutnya Laka jedun Artinya Kamu laki-laki Punya pakek Laka amun Kamu laki-laki Punya paman Dari ayah Selanjutnya Laka holun Artinya Kamu laki-laki Punya paman Dari ibu Berikutnya Laka ibenun Artinya Kamu laki-laki Punya anak Laki-laki Selanjutnya Laka khadimun Kamu laki-laki Punya pembantu Laki-laki Selanjutnya Laka umun Kamu laki-laki Punya ibu Lalu Laka jagdatun Kamu Laki-laki Punya nenek Laka amatun Laka amatun Kamu laki-laki Punya bibi Dari ayah Laka khadlatun Kamu laki-laki Punya bibi Dari ibu Laka bintun Kamu laki-laki Punya anak Perempuan Terakhir Laka khadimatun Laka khadimatun Alhamdulillah Assalamualaikum Dadah Dadah Dadah